Intro Gubernur Aceh Nova Iryansyah menyampaikan laporan keterangan pertanggung jawaban LKPJ tahun anggaran 2020 dalam rapat paripurna dewan di gedung DPRA Jumat 16 April 2021 Nova mengatakan LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2020 merupakan laporan tahun keempat pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah Aceh atau RPJMA tahun 2017-2022 yang memuat capaian indikator pelaksanaan pembangunan baik secara makro maupun mikro Gubernur menyebutkan penyelenggaraan pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2020 meliputi aspek keuangan dan pendapatan daerah Keduanya merupakan unsur penting untuk membiayai seluruh proses dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat Sepanjang tahun 2020, pemerintah Aceh atau Nova telah mengupayakan peningkatan penerimaan daerah melalui koordinasi yang intens dengan pemerintah pusat guna memperoleh perimbangan keuangan secara adil dan proporsional sesuai dengan keistimewaan dan kekhususan Aceh Namun di sisi lain, Nova melaporkan bahwa pandemi COVID-19 sangat berpengaruh terhadap penerimaan Aceh khususnya yang bersumber dari dana perimbangan Dalam paparannya, Gubernur Nova juga menyampaikan anggaran pendapatan belanja Aceh tahun 2020 penerimaan pembiayaan yang diperoleh di sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA dan pelaksanaan tugas daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA dari pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh 6 SKPA Nova menyebutkan bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan daerah selama tahun 2020 hasil dan capaiannya secara garis besar terdiri atas 6 urusan wajib yang berkenaan dengan pelayanan dasar 17 urusan wajib yang tidak berkenaan dengan pelayanan dasar 8 urusan pilihan dan fungsi penunjang pemerintahan Urusan tersebut diimplementasikan melalui program dan kegiatan meliputi urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan penataan ruang dan juga urusan perumahan rakyat dan permukiman penduduk Selanjutnya adalah urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Urusan sosial dan urusan tenaga kerja Urusan pemberdayaan perempuan dan anak Urusan pangan, urusan pertanahan Lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Urusan pemberdayaan masyarakat dan gampung Selain itu juga urusan perhubungan Urusan komunikasi dan informatika Urusan penanaman modal Urusan kepemudaan dan olahraga Urusan statistik Urusan kebudayaan Urusan perpustakaan Urusan kearsipan Urusan kelautan dan perikanan Dan urusan pariwisata Ada juga urusan pertanian dan kehutanan Urusan energi dan sumber daya mineral Urusan perdagangan Urusan perindustrian Dan urusan transmigrasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!